Saudara tim SAR bergerak cepat mengevakuasi para penumpang, usai mendapatkan informasi kebakaran kapal KM Bukit Raya di Muara Sungai Kapuas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun seorang kadet mengalami sesak nafas akibat asap dari kebakaran kapal. Tim SAR Pontianak bergerak cepat saat menerima informasi adanya kebakaran kapal KM Bukit Raya, rute Surabaya-Pontianak, di Muara Sungai Kapuas, kejambatan Jungkat, Kabupaten Mempawah, Kami Siang. Menurut anggota SAR Pontianak, Jumadi, saat tiba di lokasi, tim SAR langsung meninjau kondisi kapal, serta mengevakuasi satu kadet kapal yang mengalami sesak nafas, mual dan muntah akibat asap kebakaran kapal. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kebakaran kapal berhasil dipadamkan sehingga tidak meluas. Sampai di sana kita koordinasi, awalnya memang kita pastikan kondisi kapal aja terdih, memang sudah aman, jadi kebakaran. Kemudian korban juga tidak ada evakuasi awalnya. Dalam perjalanan tadi sekitar sehapir 20 menit, ternyata ada kebakaran kadet yang kita evakuasi. Jadi yang di evakuasi dari kadet itu dengan kondisi yang kita terima, kita sesak nafas itu menyebabkan dia mual, muntah, kemudian pusing. Akibat peristiwa ini, calon penumpang batal berangkat ke Surabaya karena kebakaran yang terjadi membuat KM Bukit Raya tidak bisa beroperasi.